Kita ingin informasi di Tanjung Pinang, saudara dalam memperingati Huddam Karyang ke-103 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang menggelar pelatihan evakuasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kekompakan serta kesiap siagaan dalam menghadapi bencana. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan pelatihan bagi sejumlah anggota petugas Damkar berupa simulasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di alaman kantor DPKP Tanjung Pinang Jalan Insinyur Sutami Tanjung Pinang. Simulasi latihan yang diberikan kepada petugas Pemadam Kebakaran dimulai dari kecepatan memakai baju APD, berlari memasang alat selang kebakaran, merayap melewati medan, hingga keterampilan memasang alat keamanan saat akan melakukan evakuasi terhadap korban kebakaran di gedung sampai ke titik finis penyelamatan korban. Kabit Pemadam Penyelamatan dan Sarana-Prasarana DPKP Tanjung Pinang, Jav Nurian Syah menjelaskan, tujuan diadakan simulasi ini untuk memberikan pembekalan dan juga melatih kekompakan terhadap anggota petugas Damkar. Tidak hanya itu, pelatihan ini juga melihat fisik dan kekuatan daya tahan tubuh dan kesehatan anggota Damkar. APD terus dia berlari ambil selang-selang-selang-selang ya, memikul selang ke tempat yang sudah ditentukan, setelah itu dia melempar selangnya sebelum tengok rapiannya, kecepatannya juga kekompakan. Setelah itu membawa tangga untuk evakuasi dan merayap, mencari korban. Setelah itu masuk ke Mok Jember, di sana ada satu korban yang akan dia selamatkan, dibatkan seperti dalam gedung ya, kebakar, dia menyelamatkan. Pada ulang tahun Damkar yang 103 tahun ini, dia berharap DPKP Tanjung Pinang dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan tanggap menghadapi suatu bencana kebakaran serta evakuasi bagi masyarakat di kota Tanjung Pinang. Terinugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.